Perserikatan Naga Api Jelit 37 Di salah satu ujung lorong, Kim Ko yang berpakaian serba biru itu, telah luka-luka di beberapa tempat di tubuhnya, namun masih melawan musuh dengan garangnya, bahkan masih juga berteriak-teriak memberi semangat anak buahnya. Lawannya adalah Pekitong Chu, pemimpin kelompok bendera putih, Oh Yun Kim, si orang Korea yang lebih terkenal dengan julukan Bu Ing Tui, si tendangan tanpa bayangan, itu. Biarpun Oh Yun Kim hanya bertangan kosong meladeni Kim Ko yang bersenjata pedang itu, namun tampaklah bahwa ketangkasan Oh Yun Kim sangat menyulitkan jago Tiam Long Pei itu. Sepasang kaki Oh Yun Kim yang dapat menendang semaunya itu, ibarat palu-palu godam yang apabila mengenai tubuh lawan bisa meremukan tulang dengan seketika. Apalagi, sejak memperdalam ilmu bersama. Rekannya, Lu Siong, maka kini Oh Yun Kim tidak sekedar mengandalkan kakinya, namun sepasang tinjunya pun dapat membahayakan lawan. Biarpun belum semahir Lu Siong yang mengajarinya, namun Oh Yun Kim sudah berlatih pula tenaga tit siangkin, tenaga melempar gajah, yang luar biasa itu. Dengan demikian terdesaklah Ki Im Kok, hanya dengan kenetadan dan sikap berani mati sajalah maka Ki Im Kok masih bisa bertahan hingga detik itu, namun kekalahannya hanya soal waktu saja. Di ujung lorong yang lain, Lu Siong yang berjuluk Jian Kin Sin Kun, tinju sakti seribu kati, itu bertempur dengan garangnya tanpa menemui lawan yang cukup seimbang di pihak Tiam Jong Pei. Tanpa senjata hanya dengan sepasang kepalanya yang sekeras baja itu, Lu Siong mengamuk membuat kelompok Tiam Jong Pei semakin terjepit ke dalam lorong. Berulang kali terlihat murid-murid Tiam Jong Pei terlempar ke tanah atau terhuyung membentur tembok dengan tulang dada yang patah atau tengkorak kepala yang retak terkena pukulan Lu Siong. Tidak ada yang sanggup menahan lebih dari sepuluh pukulannya, bahkan andai kata beberapa orang murid Tiam Jong Pei juga mengeroyoknya, mereka hanya dapat menahannya untuk sementara. Keroyokan itu ebarat tanggul terbuat dari lumpur yang hanya dapat menahan banjir untuk sementara saja, kemudian tanggul itu bobol juga. Sedang Lu Siong yang dalam keadaan sangat marah karena pihak musuh melepaskan api membakar markasnya, maka tidak ada ampun lagi bagi lawan-lawannya. Tinju dan kakinya melayang kian kemari, penuh berisi tenaga penghancur yang dasyat. Bagaikan seekor serigala di tengah-tengah kawanan biri-biri saja layaknya si pemimpin kelompok bendera ungu itu. Tapi keadaan terjepit semacam itu tidak hanya dialami kelompok penyerbu, tapi juga oleh kelompok-kelompok kecil orang-orang HWL Yongpang yang terpisah dari teman-temannya. Tapi bagi orang-orang HWL Yongpang masih lebih menguntungkan, sebab mereka mengenali kaliku markas yang luas itu seperti mereka. Mengenal telapak tangan mereka, sendiri. Mereka tahu arah setiap lorong, di mana ada cabangnya, di mana ada jalan tembusnya dan sebagainya, sehingga sulitlah bagi pihak penyerbu untuk menyudutkan orang-orang HWL Yongpang di kandangnya sendiri. Dalam hiruk-pikuk yang semakin merata ke seluruh sudut bangunan luas itu, Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin sebagai orang-orang tertinggi di HWL Yongpang selama ketidakhadiran Tong Wi Siang itu, juga telah terbangun dari tidurnya. Ketika mereka mendengar laporan tentang apa yang terjadi, berubahlah air muka mereka. Siang Kuan Hang segera mengertak gigi dan mengeram dengan muka merah padam, kurang ajar. Kita mengalah selangkah, mereka malah semakin maju sepuluh langkah. Kali ini mereka membakar tempat kita, lama-kelamaan mereka akan menginjak kepala kita. Lim Hang Pin juga terbakar hatinya, meskipun dalam keadaan sehari-hari dia sangat sabar menghadapi keadaan. Tapi sekali ini adalah peristiwa yang keterlaluan. Suatu serbuan terhadap markas suatu perguruan, apalagi disertai dengan membakar pula, sudah merupakan tantangan terang-terangan yang sulit didamaikan lagi. Perguruan atau perkumpulan manapun tidak ada yang tidak marah kalau tempatnya dibakar. Meskipun demikian Lim Hang Pin masih juga memikirkan kemungkinan untuk menangkap para penyerbu itu tanpa melukainya. Keluarnya kedua orang pewaris ilmu busan J.L.T. Kui itu ibarat malapetaka bagi para penyerbu. Baik Siang Khan Hang maupun Lim Hang Pin memiliki ilmu yang tinggi, dapat disejajarkan dengan sepuluh tokoh persilatan paling hebat di jaman itu. Hal inilah yang agaknya kurang diperhitungkan oleh Kiao Bun Han sebagai perencana serangan ini. Dia hanya memperhitungkan Tong Wei Xiang sebagai tokoh yang sangat tangguh tapi sama sekali tidak tahu kalau kedua teman Tong Wei Xiang ini pun merupakan orang-orang berilmu tinggi. Begitu mereka keluar dan turun ke Medan, seketika itu juga gemparlah seluruh Arna. Siang Khan Hang memutari Medan sebelah selatan, dan celakalah musuh yang kebentrok dengannya. Sesuai dengan sifatnya yang pemarah itu, maka tindakannya benar-benar tak kenal ampun lagi. Namun ketika ia bertemu dengan rombongan orang-orang Go Bi Pei yang tengah mendesak kelompok HWL Yong Pang di bawah pimpinan He Ki Tong Chu, pemimpin benderah hitam, Kuatin Siung serta wakilnya, Chu Keng Wan, maka Siang Khan Hang berhenti sejenak. Dilihatnya pihak HWL Yong Pang terdesak karena adanya tiga orang rahib sakti yang rata-rata kepandainya di atas kepandainan para Tong Chu HWL Yong Pang. Kuatin Siung yang bertempur satu lawan satu dengan Tian Go An Hwa Shio itu, nampak sudah terkurung di bawah cahaya pedang panjang Tian Go An Hwa Shio, dan hanya mampu bertahan saja tanpa dapat balas menyerang. Tidak ada anak buahnya yang dapat membantunya, meskipun Tong Chu yang berjuluk. Yahwi Miao, kucing terbang malam, itu sudah mengalami peningkatan ilmu sejak berlatih keras dulu, dengan ilmunya yang disebutnya Yah Miao Sip Patsik, 18 Curus Kucing Liar, namun itu masih belum cukup untuk menandingi keampuhan dan kekerasan ilmu pedang tatmokiam hoat gaya Gobi Pei yang dimainkan oleh Tian Go An Hwa Shio dengan matang itu. Tenaganya pun kalah besar, sedangkan kelincahannya tak banyak berguna sebab Tian Go An Hwa Shio mampu menyusun pertahanan di sekitar tubuhnya dengan rapatnya. Gobi Pei, itu perguruan yang mendirikan markasnya di pinggir padang pasir Gobi, merupakan salah satu dari tiga perguruan di daratan Cina yang boleh menepuk dada sebagai pewaris ilmu pedang ciptaan tatmocheousu, di samping Xiaolin Pei di Xiong San dan Butong Pei di Butong San. Ketiga perguruan itu sebenarnya berasal dari satu cabang, dan terpecah menjadi tiga aliran pada ratusan tahun yang lalu, zaman menjelang runtuhnya Kaisar Go An Sante dari dinasti Go An, Mongol, dan menjelang bangkitnya dinasti Beng oleh Chu Go An Chiang, leluhur Kaisar Chong Cheng yang sekarang ini. Karena berasal satu sumber, maka kehebatan ketiga perguruan itu pun hampir sama, ketiga perguruan juga sama-sama memiliki tatmo kiam hoat, ilmu pedang tatmo, meskipun dengan gayanya masing-masing. Tentang kelihayan Tian Go An Hwa Shio ini, banyak orang berpendapat, andai kata saat itu diadakan kembali pertarungan antara para tokoh sakti untuk memperbaharui susunan 10 tokoh sakti, ada kemungkinan Tian Go An Hwa Shio akan masuk dalam urutan itu, menggeser kedudukan tokoh-tokoh yang diurutan bawah seperti Ang Mo Cho Aong Teng Kyaopo atau si Iblis Jing Hai Sebon Sei yang telah tewas itu. Demikianlah kabar tentang kehebatan Rahib Gobi Pei yang menjadi tetunggul Gobi Sem Sin Cheng, tiga Rahib Sakti dari Gobi, ini. Sayang bahwa Rahib ini sering terseret oleh nafsu amarahnya yang meluap-luap, sehingga ilmunya kacau sendiri. Tidak jauh dari medan pertempuran itu, Tian Se Hwa Shio, orang kedua dari Gobi Sem Sin Cheng itu, juga tengah bertempur dengan Ho Tong Chu kelompok bendera hitam, Chu Keng Wan yang berjulukan Tia Chiang, telapak tangan besi, itu. Di sini keseimbangannya tidak ada bedanya dengan pertarungan antara Tian Go An Hwa Shio dan Kua Tin Siong. Chu Keng Wan juga terdesak hebat, sebab kepandaian Tian Se Hwa Shio ternyata tidak selisih jauh dari kepandaian kakak seperguruannya. Toyanya yang diputar kencang itu telah menimbulkan deru angin yang menakutkan, Chu Keng Wan yang membanggakan sepasang tangannya yang keras seperti besi itu, tidak berani menangkis langsung setiap serangan lawan, sebab ia sadar lengannya bisa patah jika menangkis langsung serangan lawannya itu. Di samping amukan kedua rahib sakti itu, masih ada rahib sakti yang ketiga, si bungsu dari Gobi Sem Sin Cheng, yaitu Tian Chong Hwa Shio. Rahib ini bertubuh tinggi besar seperti raksasa, sehingga jubah pendetanya selalu nampak agak kekecilan sehingga kelihatan lucu, namun sepasang liong hao usyang hoan, sepasang gelang naga dan harimau, yang terbuat dari baja di tangannya itu sama sekali tidak lucu, namun sambarannya adalah maut seketika bagi musuhnya. Selain tubuhnya yang tinggi besar dan sepasang senjatanya yang dasyat, Tian Chong Hwa Shio juga memiliki tenaga pembawaan yang luar biasa hebatnya. Konon dengan tangan kanan dan kirinya, dia mampu mengangkat dua ekor kerbau besar sebelah menyebeiah, dan menggerak-gerakannya berputar-putar seakan-akan yang dipegang itu bukan kerbau tetapi marmut saja. Menghadapi tandang rahib bertenaga raksasa ini, pihak HWL Yongpang harus mengepungnya beramai-ramai antara 8 sampai 10 orang. Namun demikian masih saja kepungan itu kadang-kadang pecah juga, kalau seorang pengepung atau lebih, terlempar keluar dari arna karena tersambar oleh sepasang gelang itu atau oleh kaki sirahi praksasa itu. Dan terpaksa datanglah orang-orang baru untuk menambal kepungan yang rusak itu. Kalau tidak dikepung secara demikian, Tian Chong akan malang melintang seenaknya dan menyebarkan malapetaka bagi pihak HWL Yongpang. Semuanya itu tidak luput dari perhatian Siang Kuan Hong, sehingga ia memutuskan untuk melawan Tian Chong Hwa Shio lebih dulu agar tidak membawa korban terlalu banyak bagi pihak HWL Yongpang. Sesaat Siang Kuan Hong mengatur pernafasannya sambil memusatkan seluruh perhatian, dan tiba-tiba tubuhnya melambung ke angkasa dan menerkam ke arah Tian Chong Hwa Shio, disertai bentakannya yang memekakkan telinga, minggir. Serahkan keledai gundul ini kepada ku. Tian Chong Hwa Shio sudah tahu bahwa lawan yang datang belakangan ini bukanlah lawan sembarangan. Suaranya begitu mantap menggetarkan batin, meskipun samar-samar terasa juga bahwa yang mendukung suara itu bukan LWE Kang, tenaga dalam murni, melainkan mengandung pengaruh ilmu sesat yang dapat mengacaukan pikiran. Tapi Tian Chong Hwa Shio tidak gentar, tingkatan LWE Kangnya sudah cukup tinggi dan dapat diandalkannya untuk menghadapi segala macam ilmu sesat. Di bawah bayangan malam kelam, tubuh siang keanhang menubruk bagaikan seekor burung raksasa yang menyambar, jurus yang digunakannya pun adalah Pek Wok Yusio, Raja Wali menyambar dari angkasa, di mana sepasang telapak tangannya dengan jari-jari terkembang siap untuk mencengkeram hancur. Kepala gundul si rahib raksasa itu, Tian Chong Hwa Shio kaget ketika merasakan segulung tenaga tak berwujud telah mendahului pukulan lawan dan membawa tekanan tenaga yang menyesakan napas. Cepat-cepat rahib itu menarik napas dan mengerahkan lue Kangnya, terus dihantamkan ke atas untuk menyambut serangan siang keanhang. Yang satu menerkam bagaikan Raja Wali, yang satu bertahan setangguh menara besi, ketika dua jenis tenaga itu bertemu di udara, masing-masing pihak sama terkejutnya. Tentu saja siang keanhang tidak akan membiarkan jari-jari tangannya patah semua karena terhantam sepasang gelang musuh, maka cepat-cepat dirubahnya cengkeramannya menjadi hantaman telapak tangan ke arah pergelangan tangan musuh. Sebaliknya Tian Chong Hues Hyo yang sangat percaya kepada kekuatannya itu, secara berani mengibaskan tangannya ke kiri-kanan, dengan demikian terjadi benturan tenaga secara keras lawan keras. Siang keanhang tengah melayang di udara, sepasang kakinya tidak menapak tanah, tentu saja ia kalah kedudukan dan terpaksa tubuhnya terlempar ke belakang karena gempuran tenaga itu. Untung dia sempat berputar di udara dan jatuh mendarat bagaikan seekor kucing tangkasnya. Sedangkan si raksasa Gou Bi Pei itu pun terdorong mundur dua langkah dengan lengan tergetar keras akibat benturan itu. Diam-diam rahip itu terkejut, selama petualangannya di dunia persilatan, belum pernah lengannya sampai tergetar seperti itu, apalagi sampai terdorong mundur. Namun pengalaman di Tiao Im Hang malam ini agaknya akan memberi pelajaran baru buatnya. Perasaan pegal itu ternyata bukan cuma dialami oleh Tian Chong Hu Shio, melainkan juga oleh Siang Kean Hong. Kedua pihak sadar telah ketemu musuh tangguh. Bagus! Siapa kau geram Siang Kean Hong? Tian Chong Hu Shio menyahut, Tian Chong Hu Shio dari Gou Bi Pei, kau pun hebat. Meskipun agaknya namamu belum terkenal. Siapa kau? Suara Siang Kean Hong bagaikan bergulung-gulung dalam perutnya, aku Siang Kean Hong, hulu balang naga langit, pendamping ketua HWL Yongpang. Pantas kau hebat. Tapi jangan gembira dulu, sebentar lagi kau akan menikmati sepasang gelangku ini. Siang Kean Hong memang pemarah. Begitu mendengar tantangan musuh itu, tanpa banyak bicara lagi dia telah menubruk maju sambil berteriak keras, sepasang tangannya bergerak serempak. Tangan kiri dengan jurus Jiliong Jocu, dua naga memperebutkan mutiara, jari tangan dan jari telunjuknya meluncur ke arah metu untuk mencungkil biji met celawan. Sedang telapak tangan kanannya juga dengan jari-jari terbuka menusuk ke lambung lawan dengan gerakan Iye Uliong Jiphei, naga berenang masuk ke laut. Tanpa berani meremahkan lawan, cepat Tian Chong Hwesio menggunakan gelang kirinya. Untuk mengalungi pergelangan tangan musuh yang kiri untuk kemudian dipuntir sehingga patah, sedangkan gelang lainnya juga menghantam ke bawah untuk berusaha mematahkan pergelangan tangan musuh. Sekali gebrakan dua gerakan, semuanya cukup mengancam keselamatan Siang Kuan Hong. Tetapi selicin belut Siang Kuan Hong memutar tangan kirinya mengikuti putaran gelang lawan, kemudian mencengkeramnya dan mencoba merebutnya. Tangan kanan ditarik, ganti kaki kanannya lah yang secepat kilat menghantam lambung lawan. Tian Chong Hwesio terkejut. Ia memang bertenaga raksasa, namun dalam hal kegesitan ia justru tidak dapat menandingi Siang Kuan Hong yang berbadan langsing itu. Begitu cepat Siang Kuan Hong sehingga terhuyung mundur dua langkah sambil menyeringai. Sebaliknya Siang Kuan Hong sendiri terkejut karena tendangannya yang telak itu hanya mampu mendorong mundur lawannya, padahal dengan tenaga dalam ajaran busan Jit Kui itu. Siang Kuan Hong bisa menendang patah sebatang pohon yang besarnya hampir sepelukan orang dewasa. Namun kakinya yang mengenai lawan itu rasanya seperti mengenai sebuah lempengan tembok besi baja. Itulah Hok Teh Sin Kang, ilmu sakti pelindung tubuh, dari Gobi Pei yang sudah hampir mencapai tahap kesempurnaan. Akibat gebrakan yang baru saja terjadi, kedua pihak jadi semakin waspada. Tidak lama kemudian keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran sengit. Siang Kuan Hong menyerang lawannya bagaikan perahara yang siap mengulung dan menghancurkan apa saja yang melintang di depannya, namun kadang-kadang berubah bagaikan Raja Wali Raksasa yang menyambar-nyambar dengan kuku-kukunya yang perkasa. Tetapi Tian Chong Hwa Shio juga telah bertahan dengan gigihnya bagaikan sebuah pagoda besi yang tertancap dalam-dalam sampai ke dasar bumi. Meskipun tubuh besarnya itu kurang menguntungkan untuk berlincahan kian kemari, namun sepasang tangan yang kokoh. Dengan gelang-gelang logam digenggamnya itu benar-benar tangkas luar biasa. Gerakan sepasang tangan rahib Gobi Pei itu ibarat baling-baling yang terhembus angin puyuh, bergerak dengan cepatnya, siap menghadapi serangan musuh dari manapun datangnya. Betapa tangguhnya Tian Chong Hwa Shio, tapi yang dihadapinya kini bukanlah ilmu yang sewajarnya, melainkan ramuan antara ilmu silat biasa dengan ilmu gaib, hasil ciptaan busan Jit Kui. Jika Tian Chong Hwa Shio untuk mencapai taraf kepandayan seperti sekarang ini harus melalui latihan keras sampai hampir 20 tahun lamanya, maka Siang Kuan Hang berdasar petunjuk buku tinggalan busan Jit Kui hanya mencapainya dalam waktu kurang dari 4 tahun. 4 tahun yang lalu Siang Kuan Hang masih merupakan seorang anak muda kota kecilan yang sia, yang meskipun gemar berkelahi namun tidak memiliki ilmu silat sejurus pun, hanya mengandalkannya li yang besar saja. Tapi kini sudah berbeda, ilmu yang dipelajarinya itu. Telah memungkinkan Siang Kuan Hang berdiri dalam deretan orang-orang berilmu sakti. Tian Chong Hwa Shio merasakan langsung kegaiban ilmu lawannya ini setelah pertarungan berjalan ratusan juru selamanya. Perlahan-lahan Si Rahib Gobi Pei mulai merasakan ada suatu pengaruh aneh menyusup masuk pikirannya dan mengganggu pemusatan perhatiannya, membuat gerakan-gerakannya sering ragu-ragu karena kini seolah-olah ada dua sumber perintah di dalam otaknya, yang masing-masing memberikan perintah yang berbeda-beda. Selain itu, dilihatnya macelawannya itu semakin lama semakin bersinar kehijau-hijauan seperti macu kucing, dan mulutnya berkemak kemik entah membisikkan apa, yang terang telinga Tian Chong Hwa Shio terasa mendengung terganggu oleh mantra-mantra dengan bahasa yang asing. Gila, benar-benar ilmu iblis terkutuk gerak Tian Chong Hwa Shio ketika menyadari akan keadaan yang perlahan-lahan tengah melibat dirinya itu. Sedangkan Siang Kuan Hang tidak mau memberi kesempatan kepada lawan untuk memperbaiki keadaannya. Begitu melihat Tian Chong Hwa Shio mulai terdersak, Siang Kuan Hang malahan mengeluarkan ilmu warisan busan Jipui lainnya yang lebih hebat, ilmu yang disebut Sam Kui Ho An Goat, tiga iblis mengelilingi rembulan. Tiba-tiba saja Siang Kuan Hang melepas ikat kepalanya sendiri dan membiarkan rambutnya terurai menutupi wajahnya, mantra yang dibisik-bisikan di bibirnya pun berganti irama, dan terkejutlah Tian Chong Hwa Shio ketika melihat lawannya seakan terpecah menjadi tiga orang kembar, semuanya menyerang ke arahnya dengan gerakan yang berbeda-beda namun tidak diketahui mana Siang Kuan Hang asli dan mana yang palsu. Edan! Gila teriak Tian Chong Hwa Shio agak gugup. Cepat-cepat ia melompat ke belakang jauh-jauh. Dipusatkannya seluruh kekuatan batinnya untuk menghadapi ilmu lawannya yang aneh itu, dan sesaat kemudian Tian Chong Hwa Shio menggeram hebat. Geramannya ini. Berlandaskan ilmu kaum hukkau, agama Buddha, yang disebut Se-Chu-Hao atau geraman singa, yang berlandaskan LW-E-K yang tingkat tinggi. Geraman itu dimaksud untuk mengusir suara-suara aneh yang selalu mendengung di pinggir telinga dan sangat mengganggu pemusatan pikiran itu. Benar juga, setelah menggeram beberapa kali, Tian Chong Hwa Shio merasakan gangguan batin itu agak berkurang. Tapi tidak berarti pertempuran selesai, Siang Kuan Hang masih berdiri di hadapannya dengan tiga wujud tubuhnya yang sulit dibedakan itu. Terdengar Siang Kuan Hang yang sebelah kiri berkata, Bagus, keledai gundul, rupanya kau punya bekal juga untuk berani mengacau ketiau Im Hang ini. Sekarang cobalah ilmu Busan Jit Kui yang lain. Kemudian Siang Kuan Hang yang tengah berkata kepada dua Siang Kuan Hang lainnya, Mari kita bereskan keledai gundul ini secepatnya. Namun sebelum ketiga Siang Kuan Hang itu menubruk serentah, tiba-tiba gelanggang. Pertempuran itu dikejutkan oleh suara keluhan tertahan yang menggema keras. Ketika semua orang menoleh ke arah suara itu, Tampaklah bahwa Tia Chiang Chu Keng Wan telah terhuyung-huyung dengan mulut memuntahkan darah segar, Rupanya dalam suatu gerak tipu yang bagus, Tian Sha Hwa Shio telah berhasil menghantamkan Toya perunggunya ke dadah Utong Chu Hek Ki Tong itu. Sekali lagi Toya Tian Sha Hwa Shio terayun ke dada Chu Keng Wan dan terkaparlah Chu Keng Wan tak berfernyawa lagi. Korban sudah jatuh di antara pimpinan pihak yang bertempur, bukan lagi cuma di kalangan anak buah saja. Murid-murid Gobi Pei bertambah semangat, merasa kemenangan sudah nampak di ambang pintu, sedang pihak HWL Yongpang semakin beringas karena bernafsu untuk membalaskan kematian salah seorang pemimpin dan pelatih mereka. Tian Sha Hwa Shio yang telah kehilangan lawan itu segera berniat menerjang barisan HWL Yongpang untuk mengurangi musuh sebanyak-banyaknya. Namun langkahnya tertegun ketika melihat adik seperguruannya, Tian Chong, sedang terdesak hebat oleh keroyokan tiga orang kembar. Diam-diam Tian Sha Hwa Shio heran juga, tadi ia sempat melirik dan melihat kedatangan siang keanhang kegelanggang itu, hanya satu orang tetapi kenapa sekarang ada tiga orang? Tapi sebagai orang yang berpengalaman luas, apalagi setelah merasa suasana aneh yang menyentuh nalurinya, sadarlah dia bahwa tiga orang kembar itu bukan orang-orang kembar asli melainkan hanya hasil ilmu Bu Sanjit Kui yang memang terkenal aneh-aneh itu. Tanpa pikir panjang, Tian Sha Hwa Shio segera menerjunkan diri ke samping adik seperguruannya untuk bersama-sama menghadapi siang keanhang dengan ilmu Sam Kui Boan Goat itu. Biar pun Tian Sha bertubuh pendek, namun permainan Toya perunggunya benar-benar lincah dan juga membawa kekuatan besar, mau tidak mau mempengaruhi juga keseimbangan pertempuran. Kini setelah kakak beradik seperguruan dari Go Bi Pei itu bergabung, keadaan jadi lebih baik. Meskipun mereka masih kebingungan juga melawan tiga bayangan yang berkelebatan kian kemari itu. Kadang-kadang baik Tian Sha maupun Tian Chong salah hitung, mereka mengira berhasil mengenai lawan dan mengerahkan tenaga untuk menyerangnya, namun yang dikenainya ternyata hanya seperti bayangan kosong tanpa wujud, sehingga rahib-rahib Go Bi Pei itu kadang-kadang hampir jatuh tertelungkup karena terseret oleh serangannya sendiri yang tidak mengenai sasaran. Sebaliknya, kadang-kadang bayangan yang disangka bayangan palsu, ternyata benar-benar siang keanhang yang sesungguhnya, sehingga berhasil memukur rahib-rahib itu dan menyakitinya. Tian Go An Hoshio yang tengah bertempur melawan Yahwi Miya Okwa Tin Xiong dan tengah unggul di atas sangin itu, sempat melirik dan mengetahui kesulitan kedua adik seperguruannya itu. Tian Go An Hoshio pernah mengalami kesulitan serupa ketika bertempur melawan Tong Wish yang dikuil tua di dekat desa Bu Siantin itu, karena itu ia punya pengalaman kero menghadapi keadaan semacam itu. Cepat ia berseru, sute berdua, ambil sikap bertahan saja sambil mempertajam pandangan batin, nanti akan terlihat bayangan yang asli dan yang palsu. Dalam keadaan terdesak, Tian Se dan Tian Chong Hoshio menjalankan petunjuk suhengnya itu. Kini mereka mengurangi serangan dan hanya mengambil sikap bertahan apabila serangan datang, kemudian mereka memusatkan kekuatan batin mereka untuk memandang kepada lawan. Betul juga, mulai bisa dibedakan mana siang keanhang yang asli dan mana yang hanya bayangannya saja namun berwujud seperti kembarannya itu. Yang asli, betapapun juga terdiri dari darah dan daging yang memang ada, sehingga setiap gerakannya tentu membawa tenaga pukulan atau hawa hangat manusia hidup. Sedang bayangan yang palsu, betapapun hebat nampak kera. Menyerangnya, tapi gerakan itu seakan-akan tidak mengandung hawa hangat kehidupan, melayang dan hampa seperti segumpal asap saja. Agaknya tadi kedua rahib itu begitu terkejut dengan ilmu lawannya sehingga tidak dapat berpikir jernih. Kini setelah kejernihan pikiran mereka pulih, maka ilmu Sam Kui Boan Goat itu tidak lagi membingungkan mereka. Siang Kuan Hang menjadi marah bukan kepalang karena kedua lawannya itu telah menemukan care untuk melawan ilmunya. Tapi ia tidak putus asa. Ilmu-ilmu tinggalan Bu Sanjit Kui yang telah dikuasainya bukan cuma Sam Kui Boan Goat saja, tapi masih ada beberapa jenis lainnya. Bayangan dua orang Siang Kuan Hang lainnya kemudian semakin kabur dan akhirnya lenyap seperti tak pernah ada, menandakan bahwa Siang Kuan Hang telah menyimpan ilmu anehnya itu. Kini Siang Kuan Hang menggunakan ilmu lainnya yang disebut Hoa Hiat Hian Im Hong, angin dingin pembusuk darah. Seketika itu juga di sekitar tubuh Siang Kuan Hang bagaikan berjangkit pusaran angin yang dinginnya. Menusuk tulang, menggulung ke arah kedua lawannya, dan di antara desiran angin dingin itu samar-samar tercium pula bau busuk menusuk hidung. Bau racun. Jika ilmu Sem Kui Boan Goan tadi lebih mengandalkan ilmu gaib yang sedikit diramu dengan ilmu silat, maka ilmu Hoa Hiat Hian Im Hong ini lebih merupakan ilmu campuran silat dan racun. Tian Se dan Tian Chong tidak bisa menghadapinya sekedar dengan kekuatan batin, tapi harus benar-benar mengandalkan LWE Kang murni hasil latihannya bertahun-tahun. Begitulah, kedua rahib Gobi Pei itu terlibat dalam adu ilmu tingkat tinggi melawan tokoh nomor dua di HWL Yongpang itu. Ratusan tahun yang lalu Bu Sanjit Kui merajalela di dunia persilatan dengan ilmu-ilmunya yang sesat dan ganas itu, dan kini kedua rahib Gobi Pei itu merasakan betapa hebatnya ilmu-ilmu tinggalan iblis-iblis itu. Dalam pada itu, Tian Goan Hoshio sudah hampir berhasil menyelesaikan lawannya, yaitu Yahwim Yaok Watin Xiong yang keadaannya. Sudah seperti telur di ujung tanduk itu. Sepasang pisau belati Watin Xiong yang biasanya dimainkan dengan lincah itu, sekarang bagaikan terkurung oleh cahaya pedang panjang Tian Goan Hoshio yang menari-nari di udara bagaikan naga sakti mengamuk itu. Kekalahannya hanyalah soal waktu saja, kemudian ia akan terkapar tak berfernyawa seperti tubuh Cukeng Wan yang sudah mebeku itu. Sedangkan Tian Goan Hoshio sangat bernafsu untuk mengalahkan lawan secepat-cepatnya, sebab ia mencemaskan nasib kedua adik seperguruannya itu, karena Tian Goan Hoshio tahu benar sampai di mana bobot ilmu orang-orang yang duduk di pucuk pimpinan HWL Yongpang itu. Tian Goan Hoshio pernah mengalaminya sendiri di sebuah kuil rusak di dekat desa Busiantin, bagaimana hanya untuk mengusir Tong Wi Xiang yang dalam keadaan tidak waras saja harus membutuhkan gabungan tenaga dari ia sendiri, Kiao Bun Han serta beberapa murid Gobi Pei dan Hoa San Pei. Itu pun dengan jatuhnya korban beberapa orang murid. Suatu saat, dengan gerak tipu yang bagus Tian Goan Hoshio telah berhasil memaksa Kuatin Siong untuk melompat mundur, sambil menyilangkan sepasang pisaunya di depan dada untuk menjaga tusukan pedang rahit Gobi Pei itu. Tapi tusukan Tian Goan itu ternyata cuma gerak pura-pura, yang kemudian benar-benar menyerang adalah kaki kirinya yang terayun ke atas dan tepat mengenai paha Kuatin Siong, membuat Tong Chu Hek Ki Tong itu terhempas ke tanah. Tanpa kenal ampun lagi Tian Goan Hoshio segera mengayunkan pedangnya ke bawah untuk menebas putus leher Kuatin Siong. Kuatin Siong sadar sulit menghindar, Dalam detik-detik terakhir itu dia memutuskan untuk mengajak mampus bersama lawannya. Ayunan pedang lawan tidak dihindarinya, melainkan dibarenginya dengan melemparkan sepasang pisaunya sekuat tenaga, yang satu ke arah perut si rahib, yang lainnya ke arah leharnya. Tian Goan Hoshio terkejut melihat kenetadan lawannya, cepat-cepat ia menarik tubuhnya untuk menggelak. Pisau yang mengarah leharnya bisa dihindari dengan memiringkan badan sambil agak menunduk, tapi yang ke arah perut tidak bisa dihindari sepenuhnya. Biarpun tidak menancap di perut, tapi sempat melukai pinggangnya sebelum jatuh ke tanah. Sedang pisau yang tidak mengenai sasaran itu meluncur terus dan baru berhenti setelah hinggap di dada seorang murid Go Bi Pei yang kebetulan sedang berada di belakang Tian Goan Hoshio. Langsung saja si murid Go Bi Pei terjungkal mampus. Tian Goan Hoshio menjadi murka ketika melihat lawannya yang sudah dapat dipastikan akan mampus itu masih juga sempat mengambil korban salah seorang muridnya. Sekali lagi Tian Goan Hoshio mengayunkan pedang panjangnya, dan kali ini kuatin Xiong tidak dapat berbuat apa-apa selain memejamkan matanya dan menunggu kematian. Tak ada daya. Lagi untuk melawan atau menghindari datangnya maut. Tapi agaknya belum sampai di situ umur kuatin Xiong. Tiba-tiba segumpal benda hitam melayang deras dan tepat membentur pedang Tian Goan Hoshio itu. Begitu kerasnya lemparan benda itu, sehingga Tian Goan merasa lengannya tergetar keras, pedangnya pun hampir melompat lepas dari genggamannya. Jelaslah pelempar itu adalah orang yang memiliki tenaga dalam tingkat tinggi. Dan ketika Tian Goan Hoshio melihat apa yang dilemparkan membentur pedangnya itu, ternyata cuma selembar genteng yang kini telah pecah berserakan di tanah. Kemudian berkelebatlah sesosok bayangan putih, dan tahu-tahu di depan Tian Goan Hoshio telah berdiri seorang tua yang mukanya jelek seperti kera, pipinya penuh bulu, sepasang tangannya panjang sampai ke lutut, dan sebilah cundrik terselip diikat pinggangnya. Dengan tertawa lembut orang itu menyapa lebih dulu. Selamat bertemu kembali, rahib sakti sahabatku. Tian Goan Hoshio pun agaknya telah mengenal juga orang bermuka kera itu, sikapnya menjadi serba salah, haruskah bersikap garang karena orang itu kini berdiri di pihak musuh, ataukah haruskah menyambut hangat pertemuan itu, sebab orang itu pun pernah menjadi sahabatnya yang biarpun tidak begitu akrab tapi berkesan juga. Akhirnya Tian Goan Hoshio memutuskan untuk lebih dulu bersikap lunak. Sambil tertawa lebar rahib itu membalas pula sapaan si mukak kera itu, Selamat bertemu kembali, sahabatku Ling Tian Ki. Sungguh tak terduga kita akan bertemu kembali dalam keadaan yang seperti ini, entah kenapa kau berkeliaran sampai ke sini pula? Si mukak kera itu, Ling Tian Ki yang berjuluk Jian Jiyusin Wan, lutung sakti bertangan seribu, menarik napas dalam-dalam, Barangkali jawabanku akan mengejutkanmu, sahabat, aku adalah anggota HWL Yongpang, bahkan menduduki kursi sebagai suci ya. Tanda petik. Tian Goan Hoshio mengerutkan alisnya yang tebal seperti ulat bulu itu, kau anggota HWL Yongpang? Aku hampir tak percaya, aku tahu kegagahanmu dan sikap luhurmu, kenapa menjadi anggota perkumpulan iblis ini? Kau tentunya dijebak atau ditekan oleh mereka dan dipaksa menjadi anggota, bukankah begitu? Kalau begitu, mengingat persahabatan kita yang akrab, malam ini aku akan membebaskanmu dari cengkeraman iblis-iblis ini. Ling Tian Ki menggeleng lemah sambil tersenyum pahit, kau salah duga, sahabat, aku tidak ditekan siapapun masuk ke HWL Yongpang, Melainkan dengan sukarlah karena aku berpendapat bahwa HWL Yongpang punya cita-cita luhur menyelamatkan rakyat dari kesengsaraan di bawah tindasan Kaisar Chong Cheng, maka harus didukung. Sahabat Ling, apa-apaan bicaramu ini potong Tian Goan Hoshio dengan wajah mulai memerah. Sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Tapi bagaimana kalau kita bertindak bersama-sama? Untuk menghentikan pertumpahan darah ini lebih dulu? Ajaklah kawan-kawanmu mengundurkan diri, dan aku pun berusaha mengendalikan teman-temanku dan membujuk Tian Lyong Hiang Chu. Setelah itu kita bisa bicara panjang lebar sambil bermain catur seperti dulu lagi. Yang menjadi korban biarlah menjadi korban, tapi korban jangan bertambah lagi karena kesalahpahaman yang tidak perlu ini, sahabat. Hati Tian Goan Hoshio yang sudah mengeras dan terlanjur membenci HWL Yongpang itu agaknya tidak bisa lagi menerima penjelasan apapun. Meskipun dia kecewa dan sedih jika harus berhadapan dengan sahabatnya sendiri, namun tekatnya sudah bulat bahwa HWL Yongpang harus tertumpas malam ini juga. Sahut rahib itu, aku menyayangkan bahwa agaknya kita harus berselisih jalan di sini. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu itu, ada alasan yang sangat kuat dan bisa dipertanggungjawabkan dalam penyerbuan ini. Dengarlah dulu, sahabat, pertempuran ini ada yang mendalangi. Tapi ucapan Ling Tian Qi itu terputus ketika Tian Goan Hoshio mengangkat pedangnya dan memotong dengan suara keras lagi, Maaf, sahabatku, tidak ada jalan mundur lagi bagimu. Tetap bersama dengan HWL Yongpang dan kau akan dihancurkan oleh seluruh pendekar kau melurus, atau keluar dari HWL Yongpang sebelum terlambat. Ling Tian Qi tertawa kecut, wah, kau menyudutkan aku. Tapi cobalah memahami bahwa HWL Yongpang kami bukan perkumpulan jahat seperti yang kalian sangka. Kami hanya bertujuan menggulingkan Kaisar Chong Cheng, bahkan kami siap mengajak teman-teman dari berbagai perguruan untuk bergabung dengan perjuangan kami, Bergan dengan tangan menumpas keangkara murkaan di negeri ini, kau sudah terbius oleh omongan muluk-muluk yang dijejalkan ke otakmu oleh iblis-iblis itu rupanya. Perjuangan apa? Hanya orang gila yang berani melawan Kaisar sedangkan ia memiliki ratusan ribu prajurit yang bersenjata lengkap. Aku pun agaknya akan terbius oleh omongan manis ini jika tidak melihat sendiri kegilaan orang-orang HWL Yongpang yang pernah meraja lelah di mana-mana itu. Menumpasin HWU pun sampai korban jiwanya mencapai 200 orang lebih, membunuh pemimpin Tiong Gipiau Heng dan entah berapa lagi korban kalian. Yang paling gila, kalian telah pula berani menyerbu ke Siong San. Itu bukan kami. Dengar, itu bukan kami. Tiong Goan Hwuxiu tertawa mengejek, sudah, jangan membantah lagi. Ingkarilah semua perbuatan kalian sampai bibirmu sobek, tapi kenyataan yang terjadi adalah bukti-bukti yang tak dapat dibantah lagi. Ling Tianqi, sayang sekali kita bersimpang jalan, terpaksa penyelesaian harus melalui ujung-ujung senjata kita. Aku sudah bertekad bahwa malam ini juga HWL Yongpang harus terhapus dari muka bumi, supaya lenyap pula sebuah penyakit masyarakat yang membahayakan. Itulah kelemahanmu, Tian Goan Hwuxiu. Ilmu mu tinggi, keberanianmu cukup, dan sifatmu pun baik, kau terlalu sulit diajak bicara. Kau hanya mengandalkan penyelesaian di ujung senjata, sehingga kelak kau akan menyesali kekeliruan sikapmu kali ini. Tidak. Aku tidak akan menyesal, aku malahan akan berbangga. Kelak akan ku ceritakan kepada murid-muridku dan cucu-cucu muridku, bahwa aku adalah salah seorang yang ikut menumpas sebuah perkumpulan iblis di Tiao Im Hong, perkumpulan yang didirikan oleh pewaris-pewaris ilmu Busan Jip Kui, iblis-iblis sesat itu Ling Tianqi menarik napas dengan hati kecewa. Sahabatnya itu sudah tidak bisa diajak bicara lagi agaknya. Sebenarnya dia segan bertempur dengan Tian Goan Hwuxiu, namun sudah tentu ia tidak bisa membiarkan pendekar Go Bi Pei itu mengamuk senaknya dan membunuh-bunuhi orang-orang HWL Yongpang tanpa batas. Sambil menarik badik yang terselip di pinggangnya, Ling Tianqi menyahut, apa? Boleh buat. Aku berharap kelak pikiranmu akan terbuka. Tian Goan Hwuxiu juga telah mengangkat pedangnya setinggi dada dan berkata, aku pun sedih kehilangan seorang teman sebaik kau, tapi apa boleh buat, perjuangan menegahkan keadilan dan kebenaran kadang-kadang memang menuntut pengorbanan perasaan. Kemudian kedua bekas sahabat itu tidak berkata-kata lagi, keduanya siap dengan senjatanya masing-masing. Masing-masing juga tahu akan kepandayan satu sama lain, sehingga tidak berani bertindak lengah. Tepat seperti dugaan Ling Tianqi, maka Tian Goan Hwuxiu yang berangasan itulah ternyata yang menyerang lebih dulu. Diiringi sebuah bentakan hebat, pedang Tian Goan mulai bergerak dengan jurus Liong Leng Hang Bu, naga melingkar, burung hang menari. Gerak yang penuh tipuan ini membuat arah serangan yang sebenarnya jadi kabur di macelawan, sebab ujung pedang maupun tepi pedang seolah-olah menyerang bersama, seakan. Menusuk namun juga seperti membacok dan mengiris, sehingga batang pedang itu bagaikan hidup dan bergerak sendiri. Bagus, teman, ilmu pedangmu mendapat kemajuan pesat rupanya, seruling Tianqi sambil melangkah mundur. Tian Goan Hwuxiu tidak peduli lagi segala ucapan lawan. Begitu lawan mundur, menyusulah gerakan berikutnya Hui In Kilo, awan melayang naik turun. Bentuk pedangnya telah lenyap karena cepatnya gerakan, sehingga yang nampak kemudian hanyalah segumpal cahaya keperak-perakan yang menggulung ke arah Ling Tianqi dengan dasyatnya. Tapi Ling Tianqi bukan lawan empuk yang setingkat dengan kuatin Xiong. Tiba-tiba saja tubuhnya yang kecil itu melompat tinggi ke atas, dan kemudian dengan cepatnya telah menubruk ke arah Tian Goan Hwuxiu. Begitu tangannya bergerak, maka sesuai dengan julukannya sebagai Jian Jiyu, lengan seribu, tampaklah berlapis-lapis bayangan tangannya dengan balik. Di ujungnya, serempak mencurah ketubuh Tian Goan Hwuxiu. Kau pun maju pesat bentak Tian Goan Hwuxiu yang kagum juga melihat serangan balasan lawan sehebat itu. Tangka sekali rahib itu melangkah mundur dan kemudian membalas lagi. Begitulah, dua orang bekas sahabat baik yang pernah bahu-membahu menumpas kejahatan, kini terpaksa berhadapan sebagai dua lawan dan telah terlibat dalam pertempuran luar biasa hebatnya. Tian Goan Hwuxiu begitu tangguh bagaikan batu karang, tidak banyak bergerak namun pertahanannya sangat rapat, tapi bila bergerak dia pun menyerang bagaikan gulungan ombak samudera yang mendebur-debur memecah pantai. Bergulung-gulung tak habis-habisnya. Sedangkan Ling Tian Qi memiliki ilmu meringankan tubuh, ginkeng, yang lebih baik dari musuhnya. Bagaikan seekor tawon yang beterbangan mengitari tubuh lawan, ia menyusup dan menyergap dengan cepatnya kesela-sela pertahanan lawannya, dan kemudian, dengan cepatnya terbang menjauh pula. Sedang jika serangan lawan datang melabraknya, maka kelincahan Ling Tian Qi membuat tubuhnya seakan-akan hanyalah segumpal asap belaka yang tak dapat disentuh. Bunuh-membunuh itu berlangsung terus sampai langit sebelah timur telah merekah kemerah-merahan menandakan datangnya pagi. Hampir sepertiga bagian markas HWL Yong Pang itu telah menjadi arang karena kebakaran yang ditimbulkan oleh orang-orang Hoa San Pei itu, dan di antara puing-puing itu bergeletakanlah mayat-mayat dari kedua pihak yang menjadi korban pertempuran yang berlangsung semalam suntuk itu. Yang masih hidup masih saja bertarung dengan penuh dendam, kejar-mengejar di antara lorong-lorong, tumpas-menumpas tanpa kenal ampun, pokoknya hari itu di Tiau Im Hang terjadilah peragaan sifat-sifat buruk manusia. Setelah pertempuran berjalan sampai hampir pagi, tampaklah bahwa keletihan sudah menghinggapi kedua belah pihak, namun, siapapun tidak berani lengah, sebab lengah berarti akan mampus di ujung senjata lawan. Dalam keadaan seperti itu, nampaklah bahwa daya tahan tubuh orang-orang HWL Yong Pang lebih baik dibandingkan murid-murid berbagai perguruan. Meskipun mereka pun nampak lelah, tapi murid-murid berbagai perguruan lebih lelah lagi. Agaknya latihan-latihan digiatkan di HWL Yong Pang setiap pagi dan sore, menampakkan hasilnya dalam pertempuran ini. Selain itu, jumlah orang-orang HWL Yong Pang lebih banyak, sehingga maksud para pendekar untuk menumpas HWL Yong Pang itu nampaknya tak akan tercapai, bahkan mereka sendiri yang terancam untuk tertumpas habis di markas HWL Yong Pang, kandang serigala-serigala yang marah karena sarangnya diganggu itu. Di antara lima perguruan yang menyerang Tiaw Im Hang itu, perguruan Tiam Jong Pei lah yang mengalami nasib paling buruk. Begitu menyerbu masuk ke sarang musuh, mereka langsung terkepung oleh dua kelompok HWL Yong Pang, yaitu Perkitong, kelompok bendera putih, di bawah pimpinan Oh Yun Kim serta Cikitong, kelompok bendera ungu, pimpinan Lu Siong. Lalu, bagaikan serombongan bebek yang jinak saja, rombongan Tiam Jong Pei ini berhasil digiring memasuki sebuah lorong dalam markas itu, dan kemudian dijepit dari dua arah oleh Lu Siong dan Oh Yun Kim beserta kelompoknya masing-masing. Kedua sahabat yang masing-masing berjuluk Jian Kin Sien Kun dan Bu Ing Tui ini bukanlah orang-orang penyabar dalam menghadapi musuh, sudah lama mereka jengkel kepada orang-orang berbagai perguruan yang memandang rendah HWL Yong Pang itu, dan mereka diam-diam juga tidak setuju akan upaya perdamaian Hang Go An Ho Sio yang dianggapnya mengemis belas kasihan musuh dengan mengorbankan harga diri itu. Apalagi malam ini, setelah pihak musuh terang-terangan menyerbu dan malahan membakar markas, maka Lu Siong dan Oh Yun Kim berpendapat tidak perlu perdamaian lagi. Sikap itulah yang melandasi tindakan mereka. Saat itu, sehingga tanpa ampun mereka melabrak orang-orang Tiam Jong Pei. Sebaliknya pihak Tiam Jong Pei juga sadar bahwa mereka sudah tidak mungkin lagi keluar hidup-hidup dari tempat itu, mereka juga tidak mengharapkan pertolongan dari siapapun sebab orang-orang Kun Lun Pei, Ho Asan Pei, Gobi Pei dan Kilian Pei juga sedang sibuk di arenanya masing-masing. Karena itulah orang-orang Tiam Jong Pei yang terkurung di lorong itu bagaikan binatang-binatang buas yang tersudut, bertempur dengan dekatnya tanpa peduli lagi mati hidup diri sendiri. Dipimpin oleh pemimpin mereka, Lam Ihwi Ha O U Ki Im Kok, mereka memaksa pihak HWL Yong Pang harus berhati-hati dengan ujung-ujung senjata yang menyambar-nyambar tak terkendali itu. Tapi betapapun juga, jumlah yang sangat seimbang merupakan soal yang menentukan jalannya pertempuran pula. Pihak Tiam Jong Pei jauh lebih sedikit dibandingkan HWL Yong Pang yang terdiri dari dua kelompok itu, selain itu juga daya tahan orang-orang HWL Yong Pang. Setingkat lebih baik dari lawannya, hasil latihan-latihan berat belakangan ini. Maka satu demi satu murid-murid Tiam Jong Pei mulai berguguran secara ksatia, setelah melawan sampai titik darah terakhir, semuanya jatuh dengan luka di tubuh lebih dari satu. Tak satu pun yang mengeluh atau merengek, masing-masing sadar bahwa nama perguruan mereka dipertaruhkan dalam pertempuran itu. Melihat sikap jantan dari lawan-lawannya itu, mau tidak mau pihak HWL Yong Pang kagum juga dan menaruh hormat kepada lawan-lawan mereka. Oh Yun Kim yang tengah bertarung dengan Ki Im Ko itu lalu berkata, kalian benar-benar lelaki-lekoki sejati yang hebat, sayang sekali kalau kalian mati hanya karena kesalahpahaman yang tak berarti. Tapi kalian harus dihukum karena telah menyerbu dan membakar markas kami. Aku menawarkan kesempatan untuk menyerah kepada kalian. Barangkali akhir dari peristiwa ini akan lebih baik daripada kalian mati tertumpas di lorong ini. Sedang kami juga tidak perlu membunuh orang-orang yang sebenarnya bukan musuh kami. Ki Im Kok yang sekujur tubuhnya sudah nyeri karena terkena beberapa kali tendangan Oh Yun Kim itu, ternyata seorang yang keras kepala, dan dengan geram menjawab tawaran Oh Yun Kim itu, menyerah hanya perbuatan pengecut. Kami berhenti melawan jika nyawa kami sudah berpisah dari tubuh kami. Kau kehilangan pikiran jernihmu. Apakah kau juga akan mengorbankan anak buahmu dengan semuayan yang sok jantan itu? Anak buahku tidak merasa dikorbankan. Semuanya dengan bangga dan pasrah telah siap menyelesaikan kewajiban ksatria ini, kewajiban untuk menumpas kaum iblis seperti kalian ini, meskipun harus mengorbankan nyawa sendiri. Kau benar-benar seorang yang tak kabur tetapi tolol. Kebanggaanmu itu hanya kebanggaan semu, namun bagi kami tidak lebih dari kekonyolan yang tidak lucu, sebab yang kau namakan menuaikan kewajiban ksatria itu tidak lebih tidak kurang hanya karena kalian ditipu oleh pihak yang mengadu domba kita. Kematian kalian juga bukan kematian pahlawan, tapi kematian orang-orang tolol berotak kerbau yang dengan mudah diperalat untuk kepentingan orang lain. Persetan Ki Im Kok yang sudah kalap itu menerjang dengan pedangnya. Tapi Oh Yun Kim dengan gesit mengelap ke samping, bersamaan dengan itu kaki tangannya terangkat secepat kilat, dan tumitnya menghunjam keras ke lambung Ki Im Kok, membuat Ki Im Kok menyeringai kesakitan dan melelehkan darah dari mulutnya. Tapi dasar keras kepala, orang Shiki itu bangkit kembali dan menerjang lagi dengan ganasnya. Oh Yun Kim yang sudah kehabisan kesabaran itu akhirnya memutuskan untuk lebih dulu menaklukan pemimpin Tiam Jong Pei ini sebelum memaksa anak buahnya untuk menyerah. Serangan-serangan Ki Im Kok yang sudah tidak menghiraukan lagi gerak-gerak dasar ilmu silat itu dengan mudah dihilangkan terus oleh Oh Yun Kim, sementara tendangan kilat dari si orang Korea ini juga berkali-kali berhasil menyusup kepertahanan lawan dan mengenai pelipis, rahang, dagu, dada, rusuk, lambung, perut, dan kadang-kadang juga menghantam sambungan lutut atau betis si harimau Tiam Jong Pei itu membuatnya berguling-guling di tanah. Namun setiap kali bangkit kembali dan menyerang lagi dengan kalapnya. Tapi tendangan-tendangan Oh Yun Kim itu bukannya tidak ada akibatnya sama sekali, sebab tendangan yang sangat terlatih itu bagaikan palu baja yang berkali-kali mengenai secara telak, sehingga bagian dalam tubuh Ki Im Kok telah mengalami luka parah, meskipun tidak terlihat. Dalam geramnya, Oh Yun Kim kemudian meluncurkan sebuah coan simtui, tendangan penembus jantung, yang keras. Kali ini habislah perlawanan Ki Im Kok. Ia terkapar jatuh dan tidak bisa bangkut lagi, namun ia masih sempat berteriak kepada anak buahnya, jangan menyerah kemudian pedangnya digorokan ke lehernya sendiri dan habislah riwayat jago Tiam Jong Pei itu. Oh Yun Kim memandang tubuh lawannya itu dengan sedih, sambil bergumam sendiri, aku tidak tahu apakah harus mengagumi keberanianmu atau memaki ketololanmu. Tapi yang terang aku yakin kau bertindak seperti ini, kematian Ki Im Kok itu tidak mengendorkan perlawanan murid-murid Tiam Jong Pei, malahan membuat mereka semakin dekat, perbuatan mereka memang lebih mirip bunuh diri dengan meminjam senjata lawan. Seruan-seruan yang diteriakan oleh Lu Song dan Oh Yun Kim agar mereka menyerah saja, ternyata tidak dihiraukan sama sekali. Akibatnya memang parah. Sebelum fajar mereka di sebelah timur, tidak seorang pun murid Tiam Jong Pei yang masih hidup. Mayat-mayat mereka bergelimpangan di lorong itu dengan matum masih terbuka lebar dan tangan masih menggenggah merat-erat senjata mereka. Oh Yun Kim dan Lu Song yang telah menyelesaikan tugas di tempat itu, segera mengajak kelompoknya masing-masing untuk pergi ke bagian lain untuk membantu rekan-rekan mereka yang mungkin lebih membutuhkan pertolongan. Ketika diadakan perhitungan korban di pihak HWL Yongpang, ada belasan orang gugur dan belasan lagi luka-luka. Melihat sejumlah tubuh-tubuh tak berfernyawa itu, Lu Song menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya korban di kedua pihak dapat dihindari. Oh Yun Kim menyahut, ya, tapi perguruan atau perkumpulan manakah yang rela jika markasnya diobrak-abrik dan dibakar? Bahkan bukan hanya perguruan atau perkumpulan, tapi setiap lelaki tidak rela jika rumahnya yang menjadi tempat bernaung anak istrinya itu diganggu orang. Masalahnya bukan cuma membela setumpuk batu bata di rekat semen atau sesusun genteng, tapi membela harkat sebagai pribadi maupun nama baik perkumpulan kita. Apa kata orang jika mendengar HWL Yongpang diobrak-abrik markasnya tanpa berbuat apa-apa? Dapatkah perjuangan yang kita gembar-gemborkan dan Kita mintakan dukungannya dari rakyat itu dipercaya oleh orang banyak, jika rumah kita-kita sendiri pun kita tak berani membela? Makin banyak bicara, Oh Yun Kim semakin bergejolak perasaannya, sehingga kalimat terakhir itu kedengarannya seperti membentak-bentak. Melihat itu, Lus Yong tertawa sambil menepuk pundak sahabatnya itu, Hi, kenapa kau malahan membentak-bentak dan melotot kepadaku? Bukankah hotbahmu itu seharusnya kau tujukan kepada orang-orang yang menyerang kita itu dan bukan kepada kugurawan Lus Yong itu rupanya agak memadamkan gejolak perasaan Oh Yun Kim, dan suaranya menurun lebih eluna, ya, mereka sebagai pendekar-pendekar yang mengaku bijaksana itu seharusnya sudah tahu hal ini tanpa perlu diberitahu oleh siapapun. Banyaknya korban di pihak mereka bukan salah kita, sebab kita diserang dan kita harus bertahan. Biarpun Lus Yong itu bertubuh besar, berkulit hitam dan nampak gombloh, namun sebenarnya dia punya otak yang terang dan berhati lembut. Pula, ucapan terakhir dari Oh Yun Kim itu membuat Lus Yong berhasil menarik kesimpulan kenapa sahabatnya itu berbicara keras dan seolah-olah kehilangan keseimbangan perasaan itu. Rupanya hati kecil Oh Yun Kim tersentuh juga ketika melihat pembunuhan tak habis-habisnya itu, melihat bagaimana 40 orang murid-murid yang menjongpeh yang tadinya sedar bugar itu kini telah berubah menjadi 40 sosok mayat beku tanpa nilai apapun, nilai keberaniam pun tidak lebih tepat disebut kekonyolan, sebab mereka hanya bertempur membabi buta berdasar keputus asaan. Jadi seakan-akan Oh Yun Kim sedang menyusun suatu alasan untuk membenarkan perbuatannya sendiri, mempertahankan diri dari tuduhan hati kecilnya sendiri. Lus Yong memahaminya, sebab gejolak di dadanya sendiri juga sama dengan gejolak di dada sahabatnya itu. Katanya, kita membunuh karena terpaksa, Sahabat, apa yang kau rasakan itu aku rasakan pula, karena kita bukan manusia berhati batu yang tak tersentuh sedikitpun. Melihat kemalangan sesama. Percayalah, mayat-mayat ini juga memedihkan hatiku. Oh Yun Kim mengangguk lemah. Aku tahu. Aku paham siapa kau. Keduanya pun beriringan meninggalkan tempat itu. Meskipun kepala masih tegak dan dada masih membusung, tapi hati sudah luruh seti tolongan. Namun Oh Yun Kim dan Lus Yong tidak lupa meninggalkan sekelompok kecil anak buah mereka untuk mencoba menolong siapapun yang masih bisa ditolong, tidak peduli dari pihak Tiam Jong Pei sekalipun. Betapapun kemarahan pernah menguasai dada mereka karena serangan musuh yang disertai pembakaran itu, tapi luruh juga hatinya ketika melihat tubuh-tubuh bergelimpangan, meskipun tubuh musuh. Bukan kemauan kita semuanya ini terjadi, desis Lus Yong. Oh Yun Kim mengangguk-angguk mengiakan sahabatnya itu, ya, kita sedang tidur di rumah kita sendiri, dan mereka datang menyerbu begitu saja. Laki-laki yang punya harga diri dimanapun saja, pasti mempertahankan tempat. Bernaungnya, seperti lebah pun mengamuk jika sarangnya dilempari batu. Tapi pembunuhan ini memang bukan tujuan kita, hanya sebagai akibat sampingan yang tak terelakkan. Ya, aku dengar tadika sudah berteriak untuk menyerukan kepada mereka agar menyerah. Tapi mereka lebih suka memilih mati. Keberanian atau kekonyolankah ini? Aku tidak tahu, barangkali gabungan antara keduanya. Bagian ke-44. Tidak lama kemudian, ayam hutan pun berkokok untuk ketiga kalinya dikejauhan. Pertempuran di di markas HWL Yongpang belum selesai, meskipun keadaan sudah sangat berat sebelah karena pihak Hoa San Pei dan kawan-kawannya kalah dalam jumlah maupun dalam. Hal kesegaran jasmani murid-muridnya dibandingkan anggota-anggota HWL Yongpang yang setiap pagi dan sore berlari-lari di lereng-lereng terjal Tiau Im Hang itu. Para pemimpin perguruan yang masih hidup pun menyadari hal itu, mereka akan konyol bila nekat bertahan di tempat itu. Tidak akan ada sebutan pahlawan bagi mereka, sebab mereka membakar dan merusak mirip perampok. Diam-diam Kiao Bun Han sebagai pemimpin dan otak semua gerakan itu, merasa menyesal juga karena ketergesa-gesaannya dia telah salah memperhitungkan lawan. Tadinya ia mengira di HWL Yongpang hanya ada satu orang berilmu tinggi, yaitu Tong Wi Siang, sedang lain-lainnya cuma jago-jago kelas menengah saja. Tapi kenyataannya jauh dari perhitungannya. Biarpun Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin tidak selihai Tong Wi Siang, tapi cukup merepotkan lawan juga. Sedang para Tong Chu HWL Yongpang itu ternyata kepandainya rata-rata sama dengan ketua-ketua perguruan penyerbu, apalagi kedua suciya itu. Akhirnya Kiao Bun Han memutuskan untuk mundur saja dan mencari kesempatan lain. Meskipun secara pribadi Kiao Bun Han tidak terdesak, karena sehebat-hebatnya Ouyang Xiaopa masih belum melampaui tingkatan tokoh pertama Hoa San Pei itu, namun Kiao Bun Han memikirkan juga nasib murid-muridnya yang satu demi satu berguguran di ujung senjata musuh. Demikianlah, dengan sebuah suitan nyaring, Kiao Bun Han memberi isyarat kepada rombongannya untuk mundur. Isyarat itu pun bersambung dari satu tempat ke tempat lain, dan diharapkan orang-orang Gobi Pei, Kun Lun Pei dan yang lain-lainnya dapat mendengarnya pula. Sedang pihak Hoa San Pei sendiri agaknya mempunyai semacam ilmu yang digunakan dalam keadaan terjepit atau untuk mundur secara darurat. Terdengarlah Kiao Bun Han berseru kepada murid-muridnya yang jumlahnya tinggal separoh itu, bentuk liok hab kiam tin, barisan pedang enam arah, berusaha tinggalkan tempat ini. Murid-murid Hoa San Pei yang tadinya bertempur berpencaran itu tiba-tiba berloncatan meninggalkan lawannya masing-masing, kemudian bergabung dengan teman-temannya, tiap kelompok terdiri dari enam orang dan membentuk barisan segi enam. Dalam sekejap saja di tempat itu telah terbentuk empat buah kelompok dengan masing-masing enam anggota. Barisan khas Hoa San Pei itu bukan hanya dapat digunakan di tempat yang rata dan luas, tapi juga di tempat sempit dan tidak rata seperti tempat itu. Kiao Bun Han, Yo Jong Wan, Lim Sin dan Aoyang Seng juga telah melepaskan diri dari lawannya masing-masing dan bergabung dengan masing-masing kelompok. Pihak HWL Yongpang kebingungan melihat lawan yang jauh lebih sedikit itu tiba-tiba membentuk barisan segi enam yang begitu rapat dan gerakannya membingungkan itu. Tak terkecuali pemimpin-pemimpinnya seperti Hang Go An Ho Seng, Aoyang Siawapa dan Ye Uling Hoa juga tak tahu apa yang harus mereka perbuat menghadapi barisan lawan. Untunglah barisan. Itu memang cuma untuk bertahan, bukan untuk menyerang, sehingga orang-orang HWL Yongpang tidak menjadi korban karena kebingungannya itu. Karena tidak tahu Kiao menghadapi barisan itu, maka Hang Go An Ho Seng hanya berteriak-teriak, tenang. Tetap tenang. Ambil jarak. Jangan sampai lolos. Sebaliknya Kiao Bun Han menjadi lega melihat kepanikan di pihak HWL Yongpang itu, kesempatan itu tidak disiasiakannya, segera dia mulai berteriak lagi, kelompok pertama loncat ke dinding, lindungi kelompok berikutnya dengan senjata rahasia. Kelompok pertama yang dipimpin Ouyang Seng segera berterbangan ke atas dinding, dan begitu tiba di atas dinding merekap pun segera menghamburkan senjata-senjata rahasia yang bermacam-macam bentuknya. Tilyanci, biji teratai besi, huitu, pisau terbang, bintang besi pitih dan sebagainya. Setelah orang HWL Yongpang keripuhan menangkis senjata-senjata itu, kelompok demi kelompok orang-orang Hoa. Sanpei itu berhasil meloncati dinding dan meninggalkan tempat itu dengan selamat.